Panen cabai di desa Tidarkuranji, Gubernur Jambi Al-Haris bertemu dan berdialog dengan petani setempat. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris mengatakan pemerintah sangat mendukung program pengembangan pertanian, khususnya cabai. Gubernur Jambi Al-Haris, Panen Cabai di desa Tidarkuranji, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Kamis 29 Februari 2024. Usai Panen Cabai, Al-Haris berdiskusi dengan para petani setempat di tengah perkebunan warga. Kepala desa Tidarkuranji, Irwan Sardi, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa petani di desa membutuhkan alat pertanian untuk menggarap lahan mereka. Selain alat pertanian untuk menggarap lahan, petani di desa tersebut juga butuh pompa untuk pengairan. Gubernur Al-Haris pada kesempatan itu langsung meminta Kepala Dinas Pertanian untuk mengabulkan permohonan warga dengan memberikan traktor dan pompa untuk pengairan. Al-Haris mengatakan pemerintah provinsi sangat mendukung warga untuk terus memanfaatkan lahan untuk pertanian, apalagi kondisi saat ini terjadi kenaikan angka inflasi karena harga cabai, beras dan juga bawa. Nah itu, jadi saya berharap petani kita semua disini sesemangat, apalagi saya juga bangga ada penemuan pupuk yang baru tadi. Iya tak? Saya lihat cabainya tinggi sekali Pak, adik. Mungkin pupuknya bagus sehingga cabai kelihatan luar biasa tingginya. Nanti ini perlu promosi, saya kira pupuk ini juga sangat mendukung, sangat menentukan juga. Terima kasih.